selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pertama kentang yang baru dikukus masih dalam keadaan panas kita haluskan terlebih dahulu ya saya menghaluskannya dengan botol ya kalau ada alat penghalus kentang boleh dipakai karena saya tidak punya jadi pakai botol dan setelah semua kentangnya dihaluskan kemudian kita masukkan kuning telur kemudian kita masukkan margarin lalu masukkan susu bubuk ya kemudian masukkan garam pala dan kaldu jamur kemudian masukkan merica bubuk ya dan keju yang sudah diparut kita aduk dan setelah tercampur rata seperti ini kentangnya kita sisihkan dulu dan untuk bahan-bahan isiannya saya gunakan 250 gram daging ayam yang dicincang ya yang sudah dihaluskan seperti ini kemudian satu bonggol jagung ya yang sudah dipipil kemudian tiga buah wortel dan daun bawang satu helai kemudian bawang bombay satu buah ukuran kecil dan dua siung bawang putih kemudian garam setengah sendok teh kemudian gula pasir setengah sendok teh kemudian satu sendok teh bubuk kaldu jamur dan sedikit bubuk pala atau secukupnya saja dan bubuk merica secukupnya pertama-tama kita haluskan dulu ya bawang putihnya kemudian untuk bawang bombaynya saya iris-iris tipis ya dicincang kemudian untuk wortelnya dipotong-potong dadu ya kecil-kecil dan untuk daun bawangnya juga diiris-iris dan untuk cara membuat isiannya bismillah pertama kita nyalakan api dulu ya gunakan api sedang lalu kita masukkan minyaknya setelah minyaknya panas kita masukkan bawang putih kita tumis bawang putihnya ya kemudian kita masukkan bawang bombay kita tumis hingga bawangnya layu dan harum setelah harum dan layu bawangnya kita masukkan daging ayam tinsang kemudian kita masukkan wortel ya lalu masukkan jagung kemudian masukkan garam gula dan kaldi bubuk dan palat serisa bubuk kemudian masukkan air dan tunggu hingga wortelnya layu dan matang dan setelah wortelnya matang dan layu seperti ini yang terakhir kita masukkan daun bawang daun bawang masukkan terakhir karena cepat layu kita aduk dan setelah daun bawangnya tersampur rasa seperti ini dan sedikit layu kita matikan apinya dan kita pindahkan ke tempat lain dan untuk pengisiannya saya gunakan cup aluminium seperti ini saya siapkan sebanyak 10 buah pertama-tama kita masukkan kentang di bawah di alasnya kemudian kita isi dengan sayurannya kemudian diisi semua dulu setelah selesai semuanya diisi kemudian untuk bagian atasnya kentang bagian atasnya saya gunakan plastik segitiga piping bag seperti ini kemudian kemudian kentangnya dimasukkan ke dalam plastik kemudian ujungnya diikat kemudian untuk ujungnya ini kita gunting seperti ini lalu kita semprot supaya rata seperti ini kemudian kita ratakan dengan sendok seperti ini dan setelah halus lapis seperti ini kemudian lakukan hal yang sama semuanya dan setelah selesai semuanya dihaluskan kemudian kita siapkan kuning telur kuning telur kita oleskan di atas kentang yang tadi dan setelah selesai semua diberi kuning telur kemudian kita tabur dengan keju parut dan setelah selesai semuanya diberi keju parut kita panggang saya menggunakan panggangan open tangkring dan dipanggang selama 30 menit dan inilah pemirsa pasel tutup panggangnya setelah matang dari panggangan untuk mempercantik tekstur tampilannya ini opsional ya saya beri taburan parsley kering sekarang kita coba dalam teksturnya itu nikmat dalamnya ada sayurnya dan pokoknya mantap Alhamdulillah pemirsa akhirnya selesai tutorial cara pembuatan pastel kentang tutup yang suka dengan video saya ini jangan lupa klik tombol subscribe like share dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati